Hai guys kembali ke game B2B Apokalips Saya update sedikit base saya Untuk ranjang saya udah jadi tuh guys Udah pakai kasur Terus ini untuk senjata saya Beja senjata saya udah saya update ya Jadi tambahannya adalah tuh ya Bisa buat equipment biru sekarang guys Setelah di upgrade ke level 2 ya Tuh udah tambahan Untuk senjata udah ada sampai ungu tuh guys Saya belum tau dapat dari mana untuk resep ungunya Ini belum banyak berubah Masih 3 Saya kekurangan materialnya guys Susah banget dapat material Nah itu udah ada untuk Ini tuh helikopter Jadi kita bisa manggil helikopter ya Digi di B2B Apokalips ini ya Dan ini Panggil tank untuk Nembakin rudal Oke tanknya gak muncul Tapi rudalnya doang Kalau helikopter tuh muncul guys ya Muncul di atas kita Oke Jadi ini ada core component lagi Yang bisa saya ambil Kalian perhatikan yang biru-biru tuh Di sini ada core component Di sini ada core component ya Di level 5 ya Kita akan kesana guys Untuk ambil core component Saya belum tau Eh lupa Hidup dulu ya Saya belum tau Itu Komponen untuk apa Kalau saya lihat sih Sepertinya sih bakalan bigfoot sih ya Sepertinya Dan mudah-mudahan sih bigfoot Ini saya ubah dulu Saya akan pakai ini Ini saya akan pakai ini Untuk ini saya akan pakai ini Untuk si sniper saya pakai ini Sniper tuh Saya fokusin ke penetration Terus untuk Bahera juga penetration guys Jadi untuk yang bawa tameng Bisa tembus Oke Kalau untuk si pen sama bio Saya Lebih fokusin untuk yang bunuh-bunuh Itu Apa namanya Zombie Kalau Untuk Bahera sama Tong Saya sih Fokusin mereka Untuk bunuh Yang tipe-tipe Apex ya Jadi biasanya Apex tuh punya Defense yang lebih tinggi guys Ini level 5 masih susah ya Menurut saya ya Walaupun si pen saya Sudah pakai Sniper biru Terus si apa Si Bahera juga ada biru Si apa Si Cong juga ada biru guys Snipernya Kenapa aja Damagenya masih Kurang gitu Tuh Masih berat Tentang level saya Yang ke Kerendahan Atau apa Boom Ya Saya lupa Buat bom ya Saya lupa Buat bom guys Boom saya Sisa delapan Ini saya akan ubah ke Firing formation Sepertinya sih Lawan Welding Wadar Oke Keboom Ini tanker Cukup Nyebelin Susah bunuhnya Atau lagi Kalau malam hari ya Lebih Ribet lagi guys Susah dibunuh Soalnya Kalau malam hari Itu yang paling Ribet tuh Lakukan si Tanker sama Itu Si Landa itu guys Si Sony Karena tiba-tiba aja Nanduk ke kita Terus dia Bisa Buter-buter ya Memparin Duri ya Dan tuh Damagenya parah banget Guys Oke Oke Kalau lawan Wilder tuh Di dalam ruangan Saya lebih suka Pakai ini sih Formasi Fire Firing Fire Formasi Guys Yang lebih Fokus ke Damage Ya Karena Wilder tuh Biasanya gak terlalu Banyak Defense dan Serangan Jadi Sebisa mungkin Kita Bunuh Mereka Sebelum Mereka Sampai ke Kita Biasanya Sama Apex Yang Bisa Nyerang Dari Jauh Ya Nah Wilder Paling Itu doang Yang blaster Bisa Nembak Dari Jauh Yee Dapat Grenade Rameh Rameh Hmm Oke Dapat Candy Candy Mama Dia lah Penuh Penuhi doang Dapat Amo Dapat Ini ya Komponennya Iya Bigfoot Itu guys Berarti Bigfoot udah bisa Di upgrade ke Level 2 ya Level 2 Atau level 3 Sudah Abut sekali sih Berarti Kedua ya Abutan pertama kan Nambahin pistol itu guys Yang di Atasnya si Bigfoot Jadi si Bigfootnya Bisa ikutan Nyerang Nah yang kali ini Mungkin Nambahin Apalah ya Nambahin rudal kali Kayak yang di B2B kedua Bisa nambah rudal Ya kita yang di Apocalypse ini Nggak ada Itu ya Nggak ada drone Sama Tembak itu ya Robot yang bisa Nembak rudal Kita tunggu dikasih Bigfoot ini doang Oke selanjutnya kita Akan ke Sebelahnya Sebelah Jadi saya Skip aja kali Oke guys Jadi saya udah Sampai di map Yang ada Core komponennya Kalau Gampatin Di Peta itu ya Oke Ini ada Di bagian atas Let's go Reload Ke boom Saya lupa buat Boom lagi Granat ini Cukup penting ya Terutama lawan Yang tanker Tanker itu Ada nyamuk Ada nyamuk Lawan tanker Lawan Yang punya Shield itu Oke Sepertinya Masih Wilding Kita akan pakai Fire information Yang penting Bunuh secepatnya Dapat Tameng lagi Jadi di tim saya Saya ada Bawa Tameng Kalau kalian Perhatiin Ada Si Bahera Itu Ada Biru-birunya Di bawah Eh di atas Aping mereka Itu Durasi dari Tameng Ini kalau saya Lagi lawan Apex Biasanya saya pakai Tameng Saya pakai Saya ganti Formasinya Terus pakai Tameng Kalau untuk Lawan Balding Kayak gini Saya Biasanya cuma Pakai Fire formation Yang penting Bunuh Secepatnya Nah ini dia Akhirnya dapat juga Ini dapat apa Ibi Si robot kecil ya Oke Kembali ke mobile Oke Jadi mau Berarti dapat Bigfoot sama Si itu ya Si Aby ya Nah kita coba Kembali ke Base Kita lihat Updaternya Seperti apa ya Karena si Bigfoot saya Sudah bisa Di update Saya sebenarnya Sudah pernah dapat Yang kedua ya Eh ya Kita dapat Core yang pertama Ini yang kedua Dan kita Cuma butuh Dua core doang Untuk Update Si Bigfoot Ada blaster Kalau ibi Belum Belum bisa Di update Baru punya Satu doang Ini yang kedua Oke Cukup Cukup gak Kira-kira ya Bahan saya Oh cukup Cukup guys Saya agur aja Jadi apa Gak beda Gak beda Jauh Apa dong Bedanya 6 Basok inventory Doang Iya Saya kira Ada Upgrade Senjata Bawa Meriam Bisa tembak Meriam Oke guys Ini saya Sudah bisa Buat Senjatanya Si Beyo Gimana ya Cuma saya Bingung Mau buat Tau gak guys Karena Penambahannya Gak terlalu Signifikan Mulan Lebih rendah Bukan salah Gimana nih Nah Ini Tuh Eh Kok sama AR ya Dia bandingin Tuh kan 68 Kalau BIO Berapa ya 60 Kita buat aja Kali ya Lumayan sih Lebih lengkap Sih Senjatanya Bisa pasang Lebih banyak Banyak Itu Aksesorisnya Oke Mungkin Sampai sini Dulu guys Saya ikutin Video kali Sampai selesai Membancuin Untuk subscribe Dan like Bagaimana Sudah Video Dalam game Ini And Bye bye guys